Masih dari Kuala Tungkal nih lor Dari prakiraan BMKG Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabun Barat Untuk prediksi ombak masih kategori sedang Meski demikian Pihak BPBD meminta Paran layan yang beraktivitas di laut Untuk tetap senantiaso Melengkapi diri dengan APD Guno meminimalisir kejadian ketika sedang melaut Nah Bang Jek pun setuju nih Walaupun kategori sedang Dan tinggi pun Tetap kita harus menggunakan safety lor Supaya terhindar dari kejadian yang gak kita inginkan lor Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi Saat ini ombak di Kabupaten Tanjung Jabun Barat Masih dalam kategori sedang Meski demikian Namun bukan berarti Tidak memiliki resiko kecelakaan di laut Terkait hal tersebut Pihak BPBD Tanjung Jabun Barat Mengimpau Agar para nelayan yang akan melaut Untuk dapat melengkapi alat pelindung diri Seperti pelampung Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan Dikatakan oleh Kepala BPBD Tanjung Jabun Barat Zulfi Kri Bahwa meski ombak masih dalam kategori sedang Nelayan diharapkan dapat menggunakan pelampung Saat berada di dalam kapal Untuk tinggi gelombang masih dalam kategori sedang Kemudian juga masih berpeluang potensi Untuk terjadinya ujian sedang dan tepat Terkait dengan ini kami juga menghimbau Kepada nelayan Yang beraktivitas di wilayah perlahiran Pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabun Barat Untuk tetap selalu waspada Karena potensi kabut juga terjadi Di wilayah perlahiran Untuk selalu waspada Dan melengkapi diri dengan alat pelindung diri Dalam beraktivitas di perlahiran Pantai Timur Sumatera Meski demikian Pihak BPBD maupun tim Basarnas Akan selalu men-standbykan personil Jika suatu saat ada kejadian nelayan yang tengkelam Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan